Untuk dibuat sambal ya Ini cabainya ini Kita ada Halo teman-teman semua Selamat datang di channel Lena Hulu di China Apa kabar kalian semua Semoga kita sehat-sehat terus Dan segala apapun urusan diperlancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Teman-teman hari ini Saya mau panen cabai saat ini musim dingin Ini keadaannya Nanti cabainya atau tanaman disini Bakalan mati Bukan mati tapi Kayak pohon di sekitar rumah kami ini Rontok atau daunnya Nggak ada lagi Nanti kalau selesai musim dingin Pasti tumbuh lagi ya Tapi kalau misalkan cabai atau Kayak bawang merah Bawang merah, bawang putih Kalau ditanam nanti itu bakalan mati Nggak hidup lagi ya Nanti kalau udah selesai musim dingin Sekarang saya mau panen cabai saya dulu Biar aku masih hijau-hijau Soalnya nanti ini bakalan mati Sayang banget ya Kalau saya tidak panen Sayang banget ya Ayo ikutin terus videonya ya Lihat apa aja kegiatan saya sebagai ibu rumah tangan di Cina Dan ini adalah keseharian saya untuk menjaga anak dan Mengurus rumah Itulah yang bisa saya lakukan Dan ikutin terus videonya Jangan bosan-bosan Nonton terus videonya Ayo kita panen dulu Kasih lihat teman-teman Cabai saya disini itu seperti apa ya Pernah saya bikin video Pas saya tanam dan saya panen juga Dan ini adalah nanti terakhir kalinya Saya panen dia ya Soalnya bukan mati ini Ayo kita panen ya Ini adalah peran pakaian cabai saya ya Ini cabainya Dan ini lagi satu lagi Dan ini juga di bawah Lumayan agak-agak banyak ya Cuman sayang banget loh teman-teman Padahal banyak banget cabai saya ini Karena musim dingin ini nanti bakalan mati ini Ayo kita panen dulu ini ya Ini Kita panen dia ini Ini cabainya Cabai Apa ya cabai Dan kita panen lagi dia Ternyata sayang banget loh teman-teman Kalau gak dipanen Bukan busuk Ayo kita lanjut lagi ya Lihat-lihat Di sekitarnya Coba kalian lihat ini Udah hampir mati ini disana Disana juga Dan disini juga Disini dulu banyak banget loh Tapi karena musim dingin ini Secara perlahan mereka layu Coba kalian lihat disana lagi Terkecuali kalau saya tutup ya Pake terpal yang tebal Iya baru Nah coba Anginnya disini tuh kenceng banget Iya nak Fung Anak saya takut Lihat itu Coba kalian lihat disana Anginnya itu kenceng banget Kenceng banget Terus kita lanjut kesini Ini juga cabai saya Yang ada di pot ya Atau di kaleng Ini Ini mati dia Ini bentar lagi Ini habis Ini daun-daunnya semua Ini juga disana Ada sayuran Di bawah Dan ada juga cabai Ya perlahan-perlahan Yang bakal layu nanti Habis itu mati Sendiri dia Teman-teman Nah ini anak saya Potong-potong Nah kita lanjut ya Peti-peti cabai disana dulu ya Nanti disini dulu Ayo kita peti Ayo kita lanjut lagi Kesini ya Karena bentuknya Agak-agak lucu Dan gemas-gemas Coba kalian lihat teman-teman Ini cabainya Kita peti ya dia Mantap Dapat banyak Ayo kita peti-peti lagi Dari sini ya Wow Ceren banget Cabainya Mantap Ini pedas banget loh Cabai kecil ini apa Kita disini ya Cabai hijau ya Cabai hijau kecil Cabai rawit Iya cabai rawit Cabai buat biasanya Buat gorengan ya Kita kasih di dalam Wow Disini saya dapat ya Ini dia Kita panen lagi Ini saya pakai gunting Biar lebih aman aja Kita panen lagi guys Kita panen lagi Kita kasih ke baskom Bayangin Baskomnya gede banget Saya ambil Pegang dulu Apa Baskomnya Biar mau panen-panen ya Disitu aja Disini lagi Kita panen Ini panen lagi Asik banget Kalau panen-panen Seperti begini ya Ini lagi Ini lagi Coba kalian lihat teman-teman Disini saya panen lagi Di atas Wow Mantap banget ya Sih kita panen Wow Panen cabai Tapi ini tidak begitu Banyak banget ya Ini kita panen lagi dia Wow Panen banget Ya Putih begini Lumayan lah Kita cari-cari lagi disana Ternyata Buahnya sedikit ya Banyak Cuali Banyak Yang Cuali Cuali Hai harus kita teliti kalau carinya ya teman-teman soalnya banyak di pilih pohon carinya harus lebih kebikir hai 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 lagi hasilnya kita kasih di dalam lagi tuh sayang ada lagi cabenya guys Hai adik-adik hati Oh my god wawang 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 tadi saya lihat di atas ada banyak di sini tapi ketika saya turun kok hilang dia ternyata ada-ada di sebelah tangan saya saya kurang kau bayangin Oh my god Hai wawang sabenya lumayan banyaklah syukur mau cari-cari lagi di sini . . . . . . . Bener teman-teman selamat menikmati biarkan mereka tidur teman-teman disini kita lanjut lagi ya panun cabainya yang disini agar gak lumayan banyak ini masih hidup gak ya misalkan saya angkat di rumah bunga saya yang yang dikasihkan ke saya itu layu loh teman-teman sayang banget bunganya cantik banget bekarnya juga cantik banget tapi apakah boleh buat udah nasibnya seperti begitu karena musim dingin ya udah mati teman-teman seperti beginilah hasil panen cabai saya lumayan lah lumayan untuk untuk dibuat sambal ya ini cabainya ini kita ada yang mateng tadi di bawah saya udah panen seperti begini hasilnya tapi ya lumayan lah kita mau lihat di sekitarnya kalau masih ada lagi kita panen kalau gak ada ya kita lanjut kerjakan yang lain jangan lah jangan kau itu-itu kan daunnya udah mulai mati ya ini kamu tambahkan lagi kasihan dia udah habis habis ya teman-teman disini saya lanjut buat nyapu-nyapu ini karena banyak daun-daun yang serba selamat menunggu matanya daun-daun dari samping rumah ke sini memang anginnya kenceng banget saya satu-satu dulu ya jangan nark masih mengorong mati kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi ya biar yang barusan aku saya sapu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu aduk akhirnya selamat menunggu daun-daunnya ini bayangin baru aja saya indik ini daunnya lebih dur disini cabainya saya potong-potong ya cuma potong-potong seperti begini aja biar memudahkan nanti terbalik terbalik itu sepatu terbalik salah nanti sore saya masak dia potong-potong roti yang saya buat hari ini kita coba ya saya potong-potong seperti begini biar memudahkan saya nanti ketika saya blender berhubung karena blender saya kurang kajam harus saya potong-potong seperti begini teman-teman potong-potong seperti begini selanjutnya iya biasa ya kamu tidak dingin tapi banget tangan saya ini potong-potong seperti begini kan susi tabi susi tabi susi tabi susi tabi susi tabi aku nih wawah nih wawah kita awas dulu jangan disitu di depan kameranya nanti teman-teman mamah nggak bisa lihat mama asla dulu berdiri disini kamu berdiri lah ya gitu kan kalau udah kacau ngomong seperti begitu ini sudah selesai saya potong-potong dan sekarang saya mau siap-siap dulu ya oke teman-teman hari ini itu saya nggak mau masak karena tante saya menyuruh kami ke rumahnya katanya buat menikmati roti yang dia masak ya jadi mungkin besok saya masak eh nanti malam saya masak besok siapa yang masak nanti malam kalau kami pulang ya katanya nggak usah masak dateng aja ke rumahku ini cabenya ini banyak banget ya wah gede-gede banget cabenya ini ini pertama kali saya panen yang agak merah ya biasanya kayak hijau-hijau tapi hampir-hampir merah hampir-hampir matang ya tapi hari ini tuh ini benar merah banget benar meronah gue seneng banget kalau panen-panen cabai seperti begini seperti begini mohon maaf salah kata mungkin nanti malam saya sambal dia ya jam mungkin agak-agak sore ya kalau malam saya masak dia takutnya terganggu papa saya nanti dia bersih-bersih lagi kalau melihat aroma-aroma cabai seperti begini dapur ayo sayang sini ayo sini ayo sini duduklah duduklah anak saya padahal dingin banget loh kena semangat banget kalau keluar apalagi musim-musim dingin seperti begini oh my god i saw what oke teman-teman sampai disini dulu videonya jangan lupa bosan-bosan nonton terus video selanjutnya dan buat teman-teman terima kasih sekali support atau semangat yang kalian kasih sama saya sangat-sangat luar biasa banget terima kasih sampai jumpa dengan video selanjutnya ya bye bye